Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memanggil dan memeriksa Ketua MK Anwar Usman hari ini. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik pasca putusan MK soal syarat peserta pilpres. Ketua MK Anwar Usman mengaku diperiksa MK-MK seputar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang bocor. Pemeriksaan kedua juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada Anwar untuk membela diri. Sebelumnya Anwar Usman diperiksa pertama kali pada selasa 31 Oktober lalu. Semua harus dilihat pelanggaran. Ya, oke? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pereksa sekali lagi Pak Anwar Usman ketua yang kebetulan paling banyak dilaporkan. Jadi yang pertama tembari Pak Anwar, nah sekarang yang terakhir Pak Anwar. Beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua, itu berarti ini membuktikan ada masalah. Tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya, 99 ini ada masalah ini. Terima kasih.